Beralih ke informasi lain, pemirsa waspadalah terhadap aksi penipuan bergedok asuransi kesejahteraan. Di Mamasa, seorang pria diringkus polisi lantaran melakukan penipuan hingga menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. AT 30 tahun hanya dapat tertunduk saat digelandang ke ruang press conference Pores Mamasa. Pria ini dibuku polisi lantaran telah menipu sejumlah warga di Kabupaten Mamasa hingga menimbulkan kerugian sedikitnya 190 juta rupiah. Aksi penipuan pelaku dilakukan dengan cara menawarkan program dana investasi sejahtera kepada sejumlah calon nasabah. Terungkap jika uang yang telah disetor sejumlah nasabah, untuk program yang ditawarkan pelaku ternyata tidak terdaftar dalam program BRI Life. Ketika nasabah hendak menarik dana yang telah mereka berikan, pelaku justru meminta uang tambahan sebagai syarat bagi nasabah jika ingin menarik kembali dana yang telah diinvestasikan. Karena merasa ditipu, pelaku akhirnya dilaporkan sejumlah korbannya kepada pihak berwajib. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, pelaku mengaku jika uang nasabah yang telah dikumpulkannya telah habis digunakan untuk bermain judi online. Tahun 2019, yang pertama kali datang tersangka di Lamasa, menawarkan diri untuk mencari nasabah yang masuk bergabung di BRI Life. Jadi, kemudian melakukan presentasi di beberapa instansi, kayaknya korban ini tertarik dengan apa yang dipresentasikan oleh pihak bersangkutan. Kemudian mereka, dia merobat sistem program yang ditawarkan oleh BRI Life yang harusnya program kesehatan dan jiwa. Namun dia membuat program baru atas nama program dana investasi sejahtera. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman sedikitnya 4 tahun penjara. Dari Lamasa, Fredy Christian, Ainews, melaporkan.